Intro Konflik Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan perai Pasalnya selama ini telah menjadi contoh bagi dunia internasional Dan penyelesaian konflik ini tentunya juga akan menjadi soropan dunia internasional Hal tersebut ditegaskan Jokowi dalam pidato kendegaraannya Menyikapi konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia Di Markas Besar Internasional Indonesia Dengan menghindarkan kekerasan seraya kita tetap mempertahankan jati didi bangsa Sebagai bangas yang berdolar dan semangat untuk mempertahankannya Tutur Jokowi Menurutnya semua yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menyelesaikan konflik Adalah cerminan dari perasaan rakyat yang tergugah atas masalah yang terjadi dengan tetangga itu Sebagai kepala negara saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia Keprihatinan bahkan emosi ujarannya Harapan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan itu juga dituturkan oleh sejumlah warga negara Indonesia Di Malaysia kepada Presiden Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa permasalahan perbatasan dengan Malaysia Yang sering menjadi penyebab konflik akan segera diselesaikan Hal tersebut akan dilakukan sembari menjaga kedalatan dan keutuhan bangsa Indonesia Serta hubungan baik dengan Malaysia TNI akan menggerakkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Serta menjaga kebinekaan Demikian ditegaskan Pak Lima TNI kepada seluruh prajurit TNI Grup 1 ke pasus serang Banten pada minggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!